Satu tersangka persebut tubuhan anak di bawah umur, ini di Kabupaten Paregi Motung, Sulawesi Tengah, akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Jadi ini pelaku terakhir, yang kabarnya notabene ini semua jumlah pelaku sudah lengkap nih rakti ya. Dari yang beberapa orang yang sempat buron ya rakti ya. Tersangka Awe ditangkap polisi setelah melarikan diri ke kendari Sulawesi Tenggara, tersangka ini ditangkap di salah satu indekos. Satu tersangka dibawa ke Palu untuk menjalani proses hukum bersama 10 tersangka pelecehan lainnya yang sudah berada di Polda Sulawesi Tengah. Dengan ditangkapnya tersangka Awe ini, maka jumlah tersangka yang ditahan polisi seluruhnya berjumlah 11 orang. Sebagaimana memang dari awal kasus ini mencuat ya kan, dan juga informasi juga yang didapat dari pihak kepolisian, karena kan melibatkan beberapa oknum. Betul, ada yang oknum. Oknum kepolisian juga, tenaga pendidikan juga, aparatur desa juga. Kita serahkan kepada pihak yang berwajib bagaimana proses hukumnya nanti. Semoga sanksi yang diberikan, pidana yang diberikan ini juga memberikan rasa keadilan bagi korban ya.